Haca mata yang membuat kita bisa melihat keindahan itu Sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kalau kamu ingin melihat Bapak Kamu harus melihat Aku Baru kamu tahu siapa Bapak Maka bangsa sari ingin melihat Mesias itu bagaimana terjadi Dan bagaimana Allah yang murah hati memberikan kepada mereka Kerajaan yang tegak Kamu harus percaya pada sayur Kalau kamu tidak percaya dan menyangkali Aku Sudah kamu adalah anti-Mesias Anti-Kristus Dan banyak gereja sekarang sudah anti-Kristus Apa? Karena tidak pernah mengajar Tuhan Yesus Salah satu kejalan Pertama kali adalah gereja tidak mau memperkenalkan nama Yesus Kenapa? Jawabannya sudah satu Sudah kenal Kenapa ini kenal Allah itu? Kan begitu kan? Yesus sudah kenal Pak Juru Selamat, sudah kenal Sesuai kenapa Tuhan Yesus harus mengajar tiga setengah tahun murid-muridnya Kok kamu maunya kenal hanya satu kali Kan penting percaya beres Pak Kalau gitu kenapa Yesus menguridkan tiga setengah tahun murid-muridnya? Saya tanya Betul enggak? Betul enggak? Percaya saja Percaya saja Percaya saja Percaya saja Di dalam Tuhan Yesus Cuman percaya saja itu Ya betul tulisakan kitab Tapi percaya itu adalah mempunyai hati mencari Merindukan Kerajaan Allah Nah itu percaya benar Tapi kalau percaya saja Hatinya enggak rindu Melayani Tuhan Enggak rindu itu kudus Itu bukan percaya Kamu Kristen Cuman service lips Kristen Dan itu banyak Di berita-berita Ya Jadi surah ini adalah satu kalimat Yang saya beritahukan Supaya misi Apa yang dipercaya oleh Tuhan Yesus Jangan diaduk-aduk lagi Dan jangan ada pertanyaan lagi Pak bagaimana dengan bangsa setelah Bangsa setelah sama dengan kita semua Satu Dan tidak ada bangsa yang lain Semua menjadi satu bangsa yang besar Satu umat yang besar Suku bangsa bahasa Akan menjadi satu di dalam kerajaan Allah Dan tidak ada bangsa yang diunggulkan Ya Enggak ada Ya Nah surah kita masuk di dalam Yang bagian kedua ini Nah kita buka Ya Kita buka lukas pasal sembilan Perhatikan lukas pasal sembilan Pada ayat pertama Supaya kalau sudah berhati-hati Di situ ada Yesus memutus dua belas murid Ya Dan setelah memutus dua belas murid Yesus Kemudian Memberi makan Lima ribu orang Ya Setelah itu apa Terjadilah satu pengakuan Yang dilakukan oleh Petrus Ya Mengapa menutus Siapakah kamu Ya Siapakah kamu Menurut kamu Siapakah aku ini Petrus mengatakan Dan itu semua adalah Anugerah Tuhan Dan kemudian apa yang terjadi Manusia harus menanggung Banyak penderitaan Pasal Sembilan dua belas Nah kita lihat pasal Sembilan dua belas Ya Sesudah perhatikan baik-baik Kenapa Kerja harus Memiliki Christ center Vision Setelah ini bukan Sesuatu yang dibuat oleh manusia Bukan sesuatu yang dikarah oleh Para ahli teologi Seperti yang dilakukan oleh Toko-toko dari West Mister Kemudian oleh Matthew Henry Yang menafsirkan Alkitab itu Yang Christ center Semuanya Banyak sekali Termasuk yang Sampai hari ini Banyak Hamba-hamba Tuhan yang kembali Pada dasar Yang utama ini Ya John Frame Michael Horton Terus kemudian Dia Kirsten Timothy Keller Terus Ada mungkin Ratusan profesor Mereka bergabung Dan tahun depan 2017 Tanggal 5 6-7 April Mereka mengadakan Pertemuan yang besar Nah setelah doakan Kalau Memang Tuhan berkati Kalau bisa Dari Indonesia Ada utusan Dan mereka juga Melihat Di Indonesia Ada Yang Christ center Disitu Nah kita doakan Nah ini Ayat yang ke-28 Perhatikan Kira-kira 8 hari Sesudah Segala pengajaran itu Yesus Membawa Petrus Yohanes Dan Jakobus Lalu naik Atas gunung Untuk berdoa Gunung ini Sang tinggi Kita gak tau Ini gunung apa Kita gak diberikan jelasan Ketika Ia sedang berdoa Setelah kemuliaan yang terbesar Dari seorang Hamba Tuhan Seorang Kristen Itu diuji Pada satia Berhubungan dengan Tuhan Yang terintim Yang pribadi Dan dikatakan disitu Ketika Ia sedang berdoa Rupa Wajahnya berubah Dan partaihnya Menjadi putih Berkilo-kiloan Lebih terang Dari sinar matahari Saya tidak tau Saya ingin tanya Disini ada yang pernah Mendapatkan visi Penampakan dari Tuhan Ada yang pernah Dapatkan Gak ada ya Gak ada yang pernah Lihat Tiba-tiba Ada sinar Kemuliaan Melihat setan banyak Luar biasa Setan lihat Tuhan gak pernah lihat Mari kita bertobat Gitu ya Banyak orang Yang terlaksa Lihat setan Sering bisa lihat Tapi Jangan melihat kemuliaan Tuhan Yang saya tau Pertama kali Saya tau Kenal Itu ada seorang pendeta Dari desa Yang kedua itu Papa saya sendiri Dia tidak titur Dia berdoa Dia mau membayar Mau membayar Satu kerja Mau dibeli Dia tutup Dan dia Bukan berutut Dia persimpu aja Dan tiba-tiba Matanya tutup Tapi Matanya Kelopak mata ini tutup Tapi dia bisa melihat Terang itu datang Dan Jelas sekali Padahal dia tidak boleh Jadi matanya Tidak bisa Ditutupi Dengan kelopak mata kita Jadi Setelah Waktu saya Saya dengar cerita itu Berarti Tutup mata pun Kalau Tuhan nampakkan ke kita Kita lihat dia Karena Tuhan tidak bisa Dihalangkan Jadi mata merom ini Bisa lihat Tuhan Kalau tidak gitu Orang buta Tidak bisa lihat Tuhan Ngeti maksud saya Kalau bisa ditutup Begini Kita mata kita Orang jangka Pijak Atau Belain buta Jadi Tuhan Kalau datang Karena saya buta Tuhan tidak bisa lihat Tuhan Tuhan tidak bisa Kamu buta pun Tidak ada Halangan Tuhan datang Itu Kuasa yang sempurna Nah perhatikan Bapaknya di atas Gunung berdoa Nah waktu dia berdoa Yang pertama Perhatikan Rupanya Wajahnya Berubah Saya percaya Nanti kita di akhir jalan Tuhan akan mengubahkan Orang itu kan dilihat Dari muka hidung Benci enggak Benci enggak Seneng Serem Kenapa Ini serem Orang kini Wah ini baku cantik Oh ini ganteng Lindo Wai tua cafe Di mana-mana Di Bantung Luar biasa Orang Indonesia enggak ada Yang ada Iwan pare Ini kan Buat tua cafe Seserah Wajah itu Pertama kali dilihat Dari wajahnya Jadi penampakan Pertama manusia itu kan Enggak ada orang datang Kenalan Diatri kakinya Kan enggak ada Enggak sopan kan Orang salaman Dilihat kakinya Kenapa Saya mau cari istri Yang kakinya Tulang sing Enggak perlu Wajahnya saya Ada gitu Enggak ada Maksud kawan Lihat kata kakinya Wajah bukan kaki Nah waktu wajah Dilihat Terus apa Seserah Bukan tubuhnya Karena otomatis Kalau wajahnya Berubah Seluruh tubuhnya Berubah Betul ya Terus bajunya Itu Kan ini dari Bahan dasar Yang ada di bumi Terus dipakai Tuhan Yesus Itu bersinar Setelah Coba kita Perhatikan baik-baik Ini penampakan apa Kemulia 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 Nah surat Waktu Terjadi seperti itu Tiga puluh Dikatakan Dan tampaklah Dua orang Berbicara dengan dia Siapa Musa Dan Elia Dan dikatakan Disini Keduanya Menampakan diri Dalam Kemuliaan Di dalam Apa surat Kemuliaan Dan berbicara Dengan tujuan Kepergianya Yang akan Dikir Nabinya Di Jerusalem Nah inilah Puncak Daripada Mesias itu Jadi puncak Dari Mesias itu Dia harus pergi Di Jerusalem Dan dia harus Mati ke sana Dia harus Disalibkan Dan Musa Elia Tahu Presis Mesias akan Kesana Waktu saya baca Kitab Yang ada Di dalam Taurat Sebelum Saya baca Ini Sesudah Sama dengan Bangsa Sesudah Dia akan Tembus Kata-kata Tembus Jadi Musa Dan Elia Dia melakukan Pelayanan Semua itu Membawa Orang kemana Sesudah Menyambut Jerusalem Baru Dengan Perajanya Yang Diakungkan Bukan Pada tempat Yang penuh Dengan Tata Dan Mahkota Mas Bukan Tapi Memakai Penderitaan Yang luar biasa Menanggung Dosa manusia Dan Mahkota Dari Juri itu Itu Secara Iman Sudah Dilihat oleh Elia Dan Maka Untuk Mengenapi itu Musa Dan Elia Sudah datang Sini Aku Aku akan Mengenapinya Apa Yang kamu Pikirkan Kamu Ajarkan Selama Berpuluh Tahun Itu Ini Hari ini Aku Kenapa Manggil Musa Dan Elia Jadi Saya Tanya Tulis Seluruh Tawrat Itu Itu Kemana Tujuan Kristus Musa Musa Jadi Musa Setiap hari mengajar Mengajar Apa Jadi Apakah Berbeda Dengan Pengajaran Rasul Rasul Tidak Setiap hari Mereka Beribadah Terus Mereka Menantikan Terus Mereka Berdoa Pengakuan Dosa Kami Semua Orang Berdosa Menurut Engkau Tuhan Allah Yahweh Terus Kemudian Imam Datang Membawa Anak Domba Dan Menyembelinya Dan itu Dilakukan Dari Minggu Keminggu Dari Bulan Kemulian Dari Tahun Ketahun Dan Dari Abad Ke Abad Coba Perhatikan Kapan Saya Jaminan Mesya Mereka Menunggu Apa Pengenapan Yesus Menjadi Anak Lupa Harus Disembeli Harus Dibun Sejata Detil Berjaya Lama Tidak Memberitahu Bahwa Dia Akan Dipaku Dikasih Enggak Tapi Buat Tidak Betul Waktu Yesus Menjalani Mengenapi Semuanya Itu Bukan Hanya Musa Dan Elia Yang Terkakum Dan Luar Biasa Mendapatkan Satu Kemuliaan Yang Luar Biasa Malekat Malekat Pun Sama Malekat Malekat Itu Lihat Bagaimana Yesus Dilahirkan Malekat Memberitakan Dan Bersuka Cita Betul Nggak Ya Pasun Nata Langit Yang Terbuka Damai Satra Di seluruh Bumi Wah Luar Biasa Bayangkan Malekat Malekat Memuji Seperti itu Kemuliaan Waktu Yesus Menjadi Tanda Petik Jadwal Bayi Saya tanya Apakah Kemuliaan Itu Ada Di Dalam Natal Kita Mungkin Saya Dikir Dijak 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 Disesatkan Kita Sudah Limput Soal Apa Hadianya Apa Natal Nanti Sekolah Ngomong Harjanya Apa Kita Mau pergi Kemana Natal Cari Tempat Yang Latus Yang Tempat Dimana Pikiran Kita Kan Gitu Suma Justru Kenapa Mengagum Krisis Jadi Natal Luar Biasa Jadi Natal Diadakan Bukan Untuk Promosi Tour Ke Bali Promosi Tour Kemana Bukan Atau Barang-barang Seperti Matahari Di Barnesto Kesempatan Emas Para Natal Kita Menurut Keuntungan Sebesar Besarnya Bukan Untuk Memulihakan Tuhan Untuk Kantong Kita Oh Agap Bolonya Kita Dan Bidasa Dan Harus Harus Di Dalam Saat Seperti Itu Kristus Menjadi Toko Utama Oh Dia Tidak Menjadi Toko Cuma Menjadi Lagu-lagu Jingle 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 Sementara Jepitrus Dan Teman-temannya Telah Tertidur Jadi Lama Gak Ini Yesus Berbicara Dengan Musa Dan Elia Hanya Lukas Yang Menceritakan Luar Biasa Lukas Teliti Karena Dia Seorang Yang Mungkin Medis Jadi Dia Bisa Menembus Pertemuan Musa Elia Dan Yesus Itu Bukan Cuman 1 detik 2 detik 5 menit Apa Apa yang Kata Tuhan Yesus Pada Musa Dan Sampai Murid Tertidur Kalau Cuman 5 menit Gak Mungkin Tertidur Betul Kan Berapa Berapa Menit Berarti Yesus Menjelaskan Para Musa Dan Elia Itu Prosesnya Panjang Dia Menceritakan Satu Per Satu Apa yang Muntulis Musa Waktu Langit Tidak Ada Dan Waktu Firman Itu Berkata Jadilah Terang Musa Diberitau That Is I The Lai Jadi Musa Dan Elia Terkakum Kakum Dengan Apa Dengan Seluruh Penggedapan Tuhan Yesus Sampai Puncaknya Dia datang Dikas Seluruh Luar biasa Sampai Mereka Tidur Senang Jadi Jadi Kalau Kamu Tidur Saat Ini Denger Saya Tidak Marah Kenapa Karena Tuhan Yesus Saja Seperti Jadi Kalau Sudara Ada Orang Tidur Ya Mereka Juga Tidur Ya Mereka Selidik Tidak Jadi Pendeta Jadi Semaranya Tidak Kesalahan Apa Yang Ada Adalah Waktu Dilihat Disini Mereka Telah Tertidur Ketika Mereka Terbangun Mereka Melihat Yesus Dalam Kemulianya Dan Kedua Orang Berdiri Dekat Belum Menyingkir Sebelum Petrus Mengomong Seperti Perhatikan Ini Kelihatan Sederhana Petrus Berkata Kepadanya Guru Betapa Bahagianya Luar biasa Betapa Mulianya Betapa Bahagianya Kami Berada Di Tempat Ini Nah Ini Salahnya Mereka Baiklah Kami Dirikan Sekarang Tiga Kemah Satu Untuk Kamu Satu Untuk Musa Dan Satu Untuk Elia Tetapi Petrus Tidak Tahu Apa Yang Dikam Sementara Dia berkata Demikian Datanglah Awan Menemui Mereka Dan Ketika Mereka Masuk Dalam Awan Takut Dan Sementara Dib Satu